Halo sahabat matematika, kembali bersama saya sekarang kita akan membahas tentang SPLDV dan SPLTV dimana SPLDV sendiri berartikan atau panjangan dari sistem persamaan linear 2 variable dan SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variable dan sekarang kita akan membahas tentang SPLDV dahulu nah sahabat sekarang kita langsung ke materinya saja ya oke ini adalah SPLDV yaitu sistem persamaan linear 2 variable nah sahabat ini operasi SPLDV dengan menentukan himpunan nah sebelumnya operasi SPLDV ini itu ada 5 nah yang pertama ada cara grafik yang kedua ada cara eliminasi yang ketiga ada cara substitusi keempat cara campuran yang terakhir dan yang terakhir ada yang kelima yaitu cara matriks nah oke sahabat sekarang kita melihat dulu ya soalnya dulu nah operasi SPLDV dengan menentukan himpunannya ini yaitu himpunan dari X plus 2Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 4 nah oke sahabat yang pertama kita akan membahas himpunan tersebut menggunakan cara grafik nah disini cara grafik nah disini itu ada sebuah bidang atau persegi dan disini juga ada nah ini yang pertama adalah X plus 2Y sama dengan 5 nah disini keterangannya adalah cara penjelasannya yaitu jika X sama dengan 0 X sama dengan 0 maka Y Y ini sama dengan berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2 setengah dan Y jika Y sama dengan 0 maka Y Y ini sama dengan 0 maka X sama dengan 5 nah kita tinggal menambah mengalihkan saja nah ini 0 dikali 2 setengah dan ini 5 dikali 0 nah 5 kali 0 disini oke selanjutnya ada 2X oke maksud saya ini sahabat 0,2 setengah 0,2 setengah dan 5,0 oke sahabat ini selanjutnya ada 2X plus Y sama dengan 4 nah disini 2X nah ini jika maksud saya jika X sama dengan 0 jika X sama dengan 0 maka Y Y sama dengan 4 dan jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 nah ini kita tinggal menyeret ke bawah yaitu jadinya 0,4 dan 2,0 oke 2,0 nah langsung kita gambar grafiknya saja kita langsung masuk ke gambar grafik nah ini kita ini gambar grafiknya seperti ini disini ini adalah nomor 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 kita langsung seret saja himpunannya ini dari 5 sampai ke 3 5 sampai ke 3 dan ini 3 sampai ke 5 sama nah ini gimana caranya kita bisa menentukan himpunannya kita tarik titik tengah dari dari apa ini sudut ini dari bujur ini nah disitu disini dan kita mendapatkan hasil bahwa dari 1,2 nah jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 oke baik sahabat kita lanjut ke cara yang kedua yaitu cara eliminasi nah langsung saja kita sahabat ini dia cara eliminasi kita masukkan operasi himpunannya dulu yaitu X plus 2Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 4 nah kita akan mengkalikan dengan kita memilih dulu kita akan mencari Y dulu ataukah X dulu nah sahabat ini kita akan mencari Y dulu ya kita mencari Y dulu jika kita mencari Y kita harus milih juga yang kita kalikan harus yang angkanya punya Y atau angkanya punya X jika kita mencari Y kita memilih X maka angkanya akan dibalik untuk menjadikan perkalian nah sahabat ini berarti berarti kali 2 dan kali 1 ini kan kita balik berarti nah ini X plus 2Y sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 2X plus 4Y sama dengan 10 dan 2X plus Y sama dengan 4 kali 1 sama dengan 2X plus Y sama dengan 4 nah ini kita dikurangi langsung 3Y ini disini penjumlah pengurangannya menjadi 3Y sama dengan 6 dan kita mencari Y yaitu dengan cara 6 dibagi 3 sama dengan 2 nah oke sahabat ini kita sudah mendapatkan nilai Y selanjutnya kita mencari nilai X tetapi dengan perkalian yang dipunyai angka oleh X nah oke sahabat ini langsung kita saja simak saja nah ini tidak dibalik ya soalnya kita mencari nilai X perkalian tidak dibalik nah ini X plus 2Y sama dengan 5 dikalikan 1 sama dengan X plus 2Y sama dengan 5 nah selanjutnya ada 2X plus Y sama dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 4X plus 2Y sama dengan 8 langsung kita kurangkan saja X plus 2Y dikurangi 4X plus 2Y sama dengan main 3X dan 5 dikurangi 8 sama dengan main 3 nah kita mencari X sama dengan main 3 dibagi main 3 sama dengan 1 karena main 3 per main 3 hasilnya adalah positif 1 oke sahabat berarti himpunannya sudah dapat ya ini adalah himpunannya yaitu 1 dan 2 1 dan 2 nah sama kan seperti cara grafik nah selanjutnya sahabat ini kita akan oke sahabat ini kita akan melanjutkan dengan cara substitusi nah cara ini akan kita bahas sekarang oke sahabat ini untuk operasi himpunannya ada seperti tadi X plus 2Y sama dengan 5 X sama dengan 5 main 2Y ini kita mencari X dulu ya sahabat kita mencari X dulu berarti ini ini kan tadi ini kan tadi sama dengan 5 main 2Y kita pida ruas saja nah terus kita langsung eh sahabat maaf ini kita cari untuk nilai Y nya dulu ya kita cari nilai Y nya dulu ini kita langsung saja 2X plus Y sama dengan 4 dan 2X sama dengan 2X sama dengan 2 kurung buka 5 main 2Y kurung tutup plus Y sama dengan 4 nah untuk nilai dari 2 kurung buka 5 main 2Y kurung tutup plus Y sama dengan itu nilainya adalah 10 main 4Y plus Y nilainya adalah 4 nah langsung kita jumlahkan saja 10 main 4Y plus Y sama dengan main 3Y nah untuk 4 nya sendiri kita turunkan nah jadi 10 main 4Y plus Y sama dengan main 3 main 3 dan 10 kita pindah ruaskan dan menjadi main 10 4 main 10 oke kita langsung tarik ke bawah main 3Y sama dengan main 6 karena 4 dikurangi 10 sama dengan main 6 nah kita mencari nilai Y nilai Y didapatkan dari main 6 per main 3 hasilnya adalah 2 Y kita sudah dapat nah sekarang kita mencari X nah ini kita langsung saja X plus 2Y sama dengan 5 jadi X sama dengan 5 main 2Y jadinya X sama dengan 5 main 2Y X sama dengan 5 main 2Y jadi tadi ini sudah dapat yaitu 2 kita masukkan saja 2 kali 2 X sama dengan 5 main 4 nah X berarti 1 oke sahabat kita sudah dapatkan himpunannya dari cara substitusi yaitu 1,2 nah sama kan nah oke sahabat ini kita langsung saja ke himpunan berikutnya yaitu dengan cara campuran kita kan tadi sudah cara grafik cara eliminasi cara sutih-tutih dan sekarang cara campuran mungkin kalian bisa memilih nih cara apa yang paling mudah oke sahabat ini cara campuran kita soalnya seperti biasa ditulis dahulu yaitu X plus 2Y sama dengan 5 dan 2X plus 9 sama dengan plus Y maksud saya sama dengan 4 nah seperti tadi kita masukkan perkalian perkalian kita mencari X dahulu kita mencari X dahulu nah cara mengkali X cara mencari X yaitu dengan tadi mengambil perkalian dari X tersebut angka dari X nah itu tidak akan dibalik nah oke sahabat ini langsung kita klikkan saja X plus 2Y sama dengan 5 dikali 1 sama dengan X plus 2Y sama dengan 5 nah 2X plus Y sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 4X plus 2Y sama dengan 8 nah 4X ditambah 2Y itu berarti men 3X plus 0 dan sama dengan men 3 X sama dengan men 3 per men 3 X berarti 1 oke sahabat selanjutnya ini ada X plus 2Y sama dengan 5 nah 1 plus 2Y sama dengan 5 oke nah ini 1 plus 2Y jika dijumlakan sama dengan 2Y sama dengan 5 minus 1 nah Y sendiri ini kan tadi satunya kita kita tarik ya tarik ke belakang ya menjadi negatif dan kita mencari Y sekarang Y sama dengan 4 per 2 2 ini ditaruh di bawah menjadi 4 per 2 nah sama dengan 2 nah sekarang Y kita sudah dapat dan tadi ini cara campuran dan kita sudah mendapatkan himpunan yang sama yaitu 1,2 nah oke sahabat sekarang kita menggunakan cara yang kelima yaitu cara matriks oke sahabat kita langsung saja ke cara matriks ya oke ini dia cara matriks kita seperti biasa tulis dulu X plus 2Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 4 nah kita bedakan dulu nih untuk masing-masing masing-masing variable dan konstantannya nah X anggap saja A sama dengan 1 dan ini Y 2Y berarti B sama dengan 2 dan untuk 5 nilai 1 sama dengan 5 nah ini untuk 2X sendiri itu kita bisa dapat menyebutkan C sama dengan 2 dan Y kita simulkan dengan D sama dengan 1 Y ini adalah 1 dan 4 ini adalah nilai yang kedua yaitu 4 nah langsung kita ke rumusnya saja ya rumus cara matriks nah ini kita mencari D kita mencari D ini kita masukkan caranya yaitu A B C D kita taruh kita taruh di dalam 1 bidang lalu kita masukkan ke 1 bidang angka-angkanya tersebut A sama dengan 1 B sama dengan 2 C sama dengan 2 maksud saya dan D sama dengan 1 lalu cara sama dengan nanti determinan yes oke D D berarti ya D sama dengan 1 kali 1 1 kali 1 ya pemirsa kita kalikan silang sahabat maksud saya 1 kali 1 dikurangi 2 kali 2 2 kali 2 diperkalikan silang dan hasilnya adalah 1 min 4 sama dengan min 3 oke sahabat yang kedua adalah ada DX sama dengan N1 B N2 D kita masih dalam 1 bidang oke sahabat ini langsung kita masukkan saja N1 sama dengan 5 B sama dengan 2 N2 sama dengan 4 dan D sama dengan 1 langsung kita perkalikan silang saja oke ini caranya DX kita mencari DX sama dengan 5 kali 1 dan 4 kali 2 min 4 kali 2 sama dengan 5 min 8 sama dengan min 3 oke disini ada DY kita mencari DY nilai dari Y tadi kita ya kita mencari DY ini nah caranya ini seperti tadi di dalam satu bidang ini rumusnya ada A N1 dan C N2 sama dengan A sama dengan 1 N1 sama dengan 5 C sama dengan 2 N2 sama dengan 4 nah langsung kita perkalikan silang lagi 1 kali 4 min 2 kali 5 sama dengan 4 min 10 sama dengan min 6 nah langsung kita masukkan saja untuk mencari X sendiri yaitu dengan cara DX per D sama dengan min 3 per min 3 ini DX DX dan D yaitu min 3 per min 3 sama dengan 1 dan kita kita sekarang mencari Y mencari Y yaitu dengan cara DY per D ini DY min 6 kita masukkan saja min 6 terus kita bagikan dengan D yaitu min 3 dan hasilnya adalah 2 min 6 per min 3 sama dengan 2 dan hasil himpunannya adalah sama seperti yang tadi berarti benar 1,2 nah itu tadi sahabat materi dari sistem persamaan linear 2 variable kita akan membahas tentang SPLTV yaitu sistem persamaan 3 variable nah kalian pasti penasaran kan kita akan langsung membahasnya dimulai dari operasi SPLTV dan kita akan menentukan himpunan dari soal ini yaitu X min 2 Y plus Z sama dengan 6 3 X plus Y min 2 Z sama dengan 4 dan 7 X min 6 Y min Z sama dengan 10 ini adalah variable yang pertama kemudian ini variable yang kedua dan ini adalah variable yang ketiga nah sahabat ini kita akan membahas operasi SPLTV ini dengan menggunakan 3 cara yaitu yang pertama ada substitusi yang kedua ada eliminasi dan yang ketiga adalah ada campuran nah para sahabat pasti penasaran kan bagaimana cara pengerjaannya karena ini agak sulit ya menurut saya soalnya ini agak panjang soalnya nah ini kita akan membahas dulu di substitusi oke sahabat kita langsung saja membahasannya yang pertama substitusi yaitu persamaan variable 1 sama dengan X men 2Y plus Z sama dengan 6 nah kita balik sama dengannya yaitu menjadi X men 6 plus 2Y men Z ini adalah variable yang keempat nah selanjutnya yaitu persamaan variable keempat keempat dan kedua nah ini caranya yaitu 3X plus Y men 2Z sama dengan 4 hasilnya 3 kurung buka 6 plus 2Y men Z kurung tutup plus Y men 2Z sama dengan 4 dan hasilnya adalah 18 plus 6Y men 3Z plus Y men 2Z sama dengan 4 kemudian langsung kita jumlahkan ya sehingga menjadi 7Y men 5Z sama dengan men 14 ini men 14 karena ini 18 kita kita taruh disini ya sahabat jadi 4 men 18 sehingga menjadi men 14 gitu nah maka nilai Y sama dengan men 14 plus 5Z per 7 nah maksud saya men 14 plus 5Z per 7 ini adalah nilai Y nilai Y variable ke 5 nilai Y variable ke 5 nah selanjutnya ini adalah persamaan variable 5 dan variable 4 nah ini caranya yaitu X sama dengan X sama dengan 6 plus 2Y men Z X sama dengan 6 plus 2 kurung buka men 14 plus 5Z per 7 kurung tutup men Z sehingga menjadi X sama dengan 42 per 7 plus kurung buka men 28 plus 10Z per 7 kurung tutup men 7Z per 7 dengan hasil X sama dengan 42 per 28 plus 10Z per men 7Z per 7 maka X sama dengan 14 plus 3Z per 7 ini adalah variable yang ke 6 nah sahabat selanjutnya kita akan menentukan persamaan variable ke 5 ke variable 6 nah ini begini caranya 7X men 6Y men 2 sama dengan 10 sehingga menjadi 7 kurung buka 14 plus Z per 7 kurung tutup men 6 kurung buka men 14 plus 5Z per 7 kurung tutup men Z sama dengan 10 dan selanjutnya yaitu 7 kurung buka 14 plus Z kurung tutup per 7 men 6 men 14 plus 5Z per 7 men 7Z per 7Z sama dengan 10 dan hasilnya sehingga menjadi 7 kurung buka 14 plus 3Z kurung tutup men 6 kurung buka men 14 plus 5Z kurung tutup men 7Z sama dengan 70 selanjutnya yaitu 98 plus 21Z plus 84Z men 30Z men 7Z sama dengan 70 dan hasilnya sehingga menjadi 182 men 16Z sama dengan 70 dan sehingga ini kita pindah ruaskan juga ini menjadi men 16 sama dengan men 16 sama dengan men 112 soalnya ini dipindah ruaskan menjadi 70 men 182 dan hasilnya adalah men 112 dan Z sendiri maka Z nilainya adalah 7 ini karena men 112 per men 16 maka Z hasilnya adalah 7 nah itu tadi nilai dari Z sekarang kita menentukan nilai X dan Y oke disini X sama dengan 14 plus 3Z per 7 sahabat nah selanjutnya ini sama dengan 14 plus 3 kali 7 Z ini kan 7 sahabat nah kita langsung masukkan saja per 7 nah sehingga menjadi sama dengan 14 plus 21 per 7 sama dengan 5 nah itu tadi nilai X sahabat dan sekarang kita akan mencari nilai Y nah sahabat ini kita mencari nilai Y sama dengan 14 plus 5Z Z per 7 sama dengan men 14 maksudnya ini tadi men 14 yaitu men 14 plus 5 kali 7 Z sama dengan 7 per 7 sama dengan 3 nah sehingga himpunan dari operasi SPLTV himpunan SPLTV ini dengan soal yang ini dengan cara substitusi hasilnya adalah 5 3 dan 7 dengan dengan urean 5 adalah variable X 3 3 ini adalah variable Y ini adalah maksudnya 5 adalah angka dari X 3 angka dari Y dan 7 angka dari Z nah gimana sahabat pasti substitusi udah paham kan nah selanjutnya kita akan pindah ke cara cara penyelesaian yang kedua yaitu dengan cara eliminasi nah sahabat ini dia cara eliminasinya langsung saja ya ini tadi soalnya langsung kita kerjakan untuk variable pertama ada X min 2 Y plus Z sama dengan 6 dan variable ketiga ada 7X min 6 Y min Z sama dengan 10 langsung kita tambahkan saja sehingga menjadi 8X min 8 Y sama dengan 16 sehingga menjadi X min Y sama dengan 2 nah ini merupakan himpunan yang keempat nah sahabat selanjutnya himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua ini ada himpunan yang pertama X min 2 Y plus Z sama dengan 6 dan himpunan yang kedua ada 3X plus Y min 2 Z sama dengan 4 langsung kita kalikan saja dengan kali 2 dan kali 1 variable variable yang pertama ada maksud saya variable yang pertama ada X min 2 Y plus Z sama dengan 6 dan variable yang kedua ada 3X plus Y min 2 Z sama dengan 4, langsung kita kalikan saja dengan kali 2 dan kali 1 ini dia langsung variable yang pertama mendapatkan 2X main 4Y plus 2Z sama dengan 12 dan variable yang kedua ada 3X plus Y main 2Z sama dengan 4 langsung kita jumlahkan saja sahabat sehingga menjadi 5X main 3Y sama dengan 16 nah ini adalah variable yang ke 5 maksud saya, ke 5 tadi kita sudah mendapatkan variable yang ke 4 dan ini kita mendapatkan variable yang ke 5 nah selanjutnya kita variable yang ke 5 ini ke 4 maksud saya, ada X main Y sama dengan 2 dan variable ke 5 ada 5X main 3Y sama dengan 16 kita langsung kalikan saja untuk mencari nilai Y, nah disini kita kalikan dengan kali 5 dan kali 1 sehingga menjadi variable ke 4 menjadi 5X main 5Y sama dengan 10 dan variable ke 5 menjadi 5X main 3Y sama dengan 16 nah sahabat sekarang kita tinggal mengurangkan mengurangkan nih sahabat nah sehingga menjadi main 2Y sama dengan main 6 Y sama dengan main 6 per main 2 sehingga hasilnya adalah 3 nah sahabat nilai Y sudah kita temukan nah selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan variable variable ke 4 dan variable ke 5 nah ini sahabat langsung saja variable ke 4 ada X main Y sama dengan 2 dan variable ke 5 ada FX main 3Y sama dengan 16 kita kalikan menggunakan angka yang dipunyai oleh variable Y nah ini disini ada 3 dan ini ada 1 di atas ada 1 di bawah ada 3 nah kita mencari X kita balikan saja angkanya untuk dijadikan perkalian nah sehingga menjadi kali 3 dan kali 1 untuk variable 4 sendiri menghasilkan 3X main 3Y sama dengan 6 dan untuk variable ke 5 mendapatkan 5X main 3Y sama dengan 16 langsung saja kita kurangkan sehingga menjadi main 2X sama dengan main 10 X sama dengan main 10 per main 2 sama dengan 5 nah oke sahabat kita sekarang mencari nilai Z nilai Z nah ini sahabat nilai Z dengan variable yang pertama ada X main 2Y plus Z sama dengan 6 dan variable yang kedua ada 3X plus Y main 2Z sama dengan 4 langsung kita kalikan saja ya sahabat sehingga menjadi X main 2Y plus Z sama dengan 6 itu variable yang pertama dan variable yang kedua ada 6X plus 2Y main 4Z sama dengan 8 langsung kita jumlahkan saja sehingga menjadi 7X main 3Z sama dengan 14 ini adalah variable yang ke 6 nah sahabat langsung saja Ini variabel pertama lagi ada X min 2Y plus Z sama dengan 6 Dan variabel yang ketiga ada 7X min 6Y min Z sama dengan 10 Langsung kita kalikan saja dengan kali 3 dan kali 1 Sehingga menjadi 3X min 6Y plus 3Z sama dengan 18 untuk variabel yang pertama Dan untuk variabel yang ketiga sendiri ada 7X min 6Y min 2 min Z maksud saya sahabat Min Z sama dengan 10 Langsung kita kurangkan lagi saja sahabat Sehingga menjadi min 4X plus 4Z sama dengan 8 Nah kita bisa sederhanakan sehingga menjadi min X plus Z sama dengan 2 Ini adalah variabel yang ke 7 Nah langsung kita mencari nilai Z yaitu dengan cara Ini variabel yang ke 4 maksud saya yang ke 6 7X min 3Z variabel yang ke 6 tadi ya Variabel yang ke 6 ya benar Ini 7X min 3Z sama dengan 14 Dan variabel yang ke 7 ada min X plus Z sama dengan 2 Nah langsung kita kalikan saja dengan kali 1 dan kali 7 Sehingga menjadi 7X min 3Z sama dengan 14 dan min 7X plus 7Z sama dengan 14 Kita langsung jumlahkan saja sahabat Sehingga menjadi 4Z sama dengan 28 untuk menentukan Z sendiri yaitu dengan cara 28 per 4 sama dengan 7 Nah sahabat itu tadi penyelesaian dengan cara eliminasi Nah ada satu cara lagi nih buat menentukan mencari himpunan menentukan himpunan dari SPLTV tersebut Nah yang terakhir ini adalah campuran dengan cara campuran Nah sahabat pasti penasaran kan ini dia caranya yaitu Ini ada himpunan yang pertama dan himpunan yang ketiga Ada X min 2Y plus Z sama dengan 6 Itu maksud saya variable yang pertama Nah variable yang ketiga ada 7X min 6Y min Z sama dengan 10 Nah ini langsung kita jumlahkan saja Menjadi 8X min 8Y sama dengan 16 X min Y sama dengan 2 Nah sahabat ini adalah variable yang keempat Selanjutnya yang pertama variable yang pertama ada 2X min 4Y plus 2Z sama dengan 12 Dan untuk variable yang kedua ada 3X plus Y sama dengan 2Z sama dengan 4 Nah langsung kita jumlahkan saja sehingga menjadi 5X plus 3Y sama dengan 16 Ini adalah variable yang keempat Maksudnya yang kelima Nah selanjutnya kita mencari nilai Y Yaitu dengan cara himpunan persamaan Maksud saya persamaan variable yang keempat dengan variable kelima Nah ini dia variable yang keempat ada 5X min 5Y sama dengan 10 Dan variable kelima ada 5X plus 3Y sama dengan 16 Nah langsung kita kurangkan saja sehingga menjadi min 2Y sama dengan min 6 Dan Y sama dengan 3 min 6 per min 2 hasilnya adalah 3 Nah kita sudah menempatkan nilai Y Oke sahabat ini selanjutnya kita akan mencari nilai X Oke ini nilai X sendiri yaitu 5X Ini 5X min 5Y sama dengan 10 adalah variable yang keempat Dan selanjutnya ada 5X min 5 kali 3 sama dengan 10 Sehingga menjadi 5X min 5Y sama dengan 10 Sehingga menjadi 5X sama dengan 10 plus 15 Ini diganti ruas sehingga menjadi plus Nah selanjutnya kita akan mencari X Yaitu dengan cara X sama dengan 25 per 5 Sama dengan 5 Nah ini adalah nilai X Ini adalah nilai X Kemudian kita akan mencari nilai Z Nah ini permisa caranya yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6 Ini adalah himpunan yang maksud saya variable yang pertama Ya variable yang pertama Dan langsung kita simulakan saja sehingga menjadi 5 min 2 kali 3 plus Z sama dengan 6 X ini adalah 5 kan langsung kita masukkan saja 5 2 kali 3Y ini adalah 3 Kita langsung masukkan saja 2 kali 3 plus Z sama dengan 6 Nah sehingga menjadi 5 min 6 plus Z Z ini kan kita belum ketemu Sama dengan 6 Nah untuk menjadi Z sendiri Kita hitung yaitu 6 plus 6 min 5 Dan hasil Z sama dengan adalah 7 Nah himpunan dari soal yang pertama tadi Itu kita sudah dapatkan kan hasilnya Lewat 3 cara dan semuanya sama Nah sahabat itu tadi berarti cara pengerjaan kita benar Nah sahabat matematika itu tadi materi yang dapat saya sampaikan Yaitu dengan 3 cara untuk menentukan himpunan operasi SPLTV Yaitu dengan cara substitusi, eliminasi, dan campuran Nah terima kasih Salam matematika Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya